hai 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 bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan kuliah kita untuk pertemuan kali ini kita membahas full placement ya jadi ini masih mereview metode kontrol ini belum masih kontrol optimal yang masih review sistem kontrol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita pada desain sistem kontrol yang belum optimal ini belum kontrol optimal tapi masih pendahuluan nah dengan mempelajari ini nanti kita bisa memahami konsep penempatan full atau disebut dengan full placement dan bisa mendesain sistem kontrol dengan metode full placement atau penempatan pola nah eh kalau kita mengetahui desain sistem kontrol konvensional itu umumnya didasarkan pada pemilihan lokasi full order 2 yang dominan jadi di pebelajaran sistem kontrol yang kita lakukan umumnya adalah sampai order 2 karena kita menganggap order 2 yang dominan itu cukup untuk pengendaliannya dalam sistem kontrol yang konvensional ada pun untuk pol pol yang order tinggi itu tidak dapat ditutupkan secara eksplisit ya jadi susah penentuan untuk pol pol yang order tinggi itu repot dalam sistem kontrol yang konvensional yang misalkan berbasis rot lokus ya berbasis diagram kode atau diagram kode 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 dengan desain sistem kontrol ya. Jawabannya disini ada suatu fungsi alih suatu plan ya sistem fungsi alihnya adalah GS sama dengan 1 per S dikalikan S plus 2 tambah S plus 10 nah ini ada 30 ya ada 30 yaitu pada S sama dengan 0 pada S sama dengan minus 2 pada S sama dengan minus 10 ada di sumber yield di sepi dan kiri semua ya kalau kita melihat ini ada di sebelah kiri bidang S ya di sumber yield bagian minus maka sistemnya disebut stabil ya sistemnya ini stabil. Nah yang diinginkan apa? Yang diinginkan adalah kita mendesain sistem kontrol anggapannya disini Proposional Superinitiator Proposional Superinitiator yang menghasilkan overshoot sekitar 5% dan waktu settlingnya sekitar 1 detik ya nah ini ukuran kinerjanya terus bagaimana langkah desainnya langkah desainnya adalah kita mengkonversi overshoot 5% dan waktu settling 1 detik ini ke dalam pool-pool ya ke dalam letak pool-poolnya ini nanti menjadi endingnya adalah letak pool-pool yang diinginkan letak pool-pool yang diinginkan kalau mungkin kita gambar kita gambar disini misalkan kalau ini kita gambar bidang S ini bidang S misalkan berarti pool-poolnya ada disini 0 kemudian di minus 2 dan disini minus 10 minus 2 minus 10 nanti sistem pool-pool yang ada disini ini kita akan lihat apakah memenuhi spesifikasi yang diinginkan yaitu overshootnya 5% dan settling time 1 detik ya ini ada di mana posisi ini ya kita akan mengecek posisi ini 5% dan overshoot 5% dan settling 1 detik itu ada di mana pool yang diinginkan kalau ternyata dilewati oleh root lukus daripada pool-pool ini tempat keduduk akarnya ya sudah kita tinggal mencarikannya kalau ternyata tidak dilewati maka kita harus mendesain suatu sistem tertentu agar itu bisa dilewati ya kalau kita melihat seperti ini kemungkinan pool-poolnya itu ya ini ada di root lukusnya ya ini kesana satunya ya yang satunya lagi dia naik ke atas gini ini ke bawah sama ini nah akan kita lihat apakah pool-pool yang diinginkan ini apakah akan berada pada letak tempat keduduk akar ini kalau sudah ada pada disana itu mudah tinggal kita mencari kanya berapa itu nanti menjadi kontrol P saja cukup nah ini kita akan lihat apakah dia ada di letak yang diinginkan atau tidak nah kalau kita melihat tadi desainnya 5% overshoot dan satu detik ini nanti akan menghasilkan yang disebut dengan titik yang diinginkan berupa order 2 ya ada 2S berarti nanti order 2 nah sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa mendapatkan letak pool yang diinginkan dari spesifikasi 5% dan satu detik ini caranya bagaimana mencarinya kita mengingat dulu masa di sistem kontrol kita mengetahui beberapa ukuran kinerja ada MP maksimum overshoot kemudian disini ada time delay delay time sorry ada rise time ada kemudian peak time ini ketika overshoot ada kemudian ini settling time saat dia mulai sudah mulai settle saat dia sudah mulai mantap bukan stabil mantap ini semua stabil tapi dia saat sudah mulai mantap sudah mulai settle itu disebut dengan settling time kalau disini overshoot ada ke overshootnya nah ini dari gambar hasil output system ketika diberi input di mister nah sekarang kita akan harus mencari pool-pool yang diinginkan nah berarti kita ingat rumus-rumus ya kita lihat rumus maksimum overshoot rumus maksimum overshoot itu kalau yang hanya MP tidak ada persennya ini kalau persennya tinggal dikalikan 100% berarti E pangkat minus C dibagi dengan satu akar satu minus C kuadrat dikalikan B nah dengan memasukkan MP nya tadi 5% 5% berarti 5 perseratus 0,05 kita nanti dapat menghitung C dari sini ya dengan tadi memasukkan angka 5 tadi 5% 5 perseratus kita akan bisa menghitung nilai P nilai C C nya berapa ya karena yang lain kan P ketemu 3,14 E nya juga nanti ini tinggal di LEN saja akan menjadi sudah bisa LEN 0,05 sama dengan LEN ini sudah tinggal atasnya saja yang keluar jadi kalau ingin menghitung silahkan nanti dihitung ya saya tidak perlu menghitung karena ini kan mengulang saja cukup nanti dengan 5% tadi kan tadi maksimum 5% kita tulis 5 perseratus di sini kita akan mendapatkan C kemudian yang perlu kita dapatkan untuk mendapatkan pool yang diinginkan tidak hanya cukup C karena tadi desainnya kan berdasarkan sistem order 2 order 2 itu ada C dan ada omega N C faktor redaman C itu faktor redaman omega N itu adalah prekuensi alamnya tidak teredam dapat dari mana omega N nya dari settling time nya tadi ya dari settling time ada berapa persen kriteria kalau kriteria 2% atau 0,02 atau kriteria 5% ya misalkan saja kriteria 2% berarti rumusnya adalah 4 dibagi C omega N kan dari sini tadi kita dapat C ya nah sekarang TS nya tadi 1 detik kita C dapat dari sini kita omega N kan dapat ya kan berarti dengan menghitung ini dua persama ini kita akan mendapatkan C dan omega N nah terus bagaimana letak pol-polnya Pak nah ini letak pol-polnya ya perlu diingat bahwa letak polnya itu kan misalkan ada di sini ya berarti panjangnya ini adalah omega N ya kemudian C nya itu adalah cos beta ini artinya dengan kita mendapatkan C dan omega N berarti kita harus mencari omega D dan mencari si omega N jadi kita mencari tol-nya ini ini sisi sumbu realnya ini sumbu real rumusnya adalah si kalikan omega N tinggal dikalikan aja si kali omega N kan si dapat omega N dapat ketemu panjangnya di sini kemudian kita tinggal mencari panjangnya yang dari sisi sumbu imajiner ya yaitu omega D omega D itu persekuensi alami yang teredam itu rumusnya adalah omega N dikalikan akar si minus akar satu minus si kuadrat ya omega N ketemu si Nya ketemu sudah kita akan mengetahui letak pool yang diinginkan nah kalau dihitung letak pool yang diinginkan itu adalah minus 4 ditambah plus minus C 4.08 maksudnya apa Pak plus minus ya dia posisinya itu plus minus ya karena dia adalah imajiner ya dia namanya kembaranya ya di sini sama di sini ya ini jadi letak pool yang diinginkan di sini sama di sini tadi kita jelaskan kan bahwasannya ternyata pool letak yang diinginkan ini di sini sama di sini ya itu tidak dilewati oleh akar tempat ketutupan akar karena tidak dilewati maka kita harus menggunakan metode root locus ya metode root locus untuk bisa mendesain PD ya parameter P dan D nya nanti silakan melihat kembali ya di di apa di mata pool setengkontrol bersama root locus untuk bagaimana itu penerapan metode root locus untuk mendesain ya kita tidak mengulang terlalu jauh sampai ke sana ya intinya dengan menggunakan metode root locus nanti kita akan bisa mencari apa parameter P dan D menggunakan metode ini root locus ya ingat yang kemarin ada lag ada lead kompensator lag kompensator ya itu kemudian ada juga lag lead kompensator ya itu itu ada padanannya dalam dengan PD ya PD, PI, dan PID nah kemudian ternyata dengan menggunakan root locus ya sudah didapatkan parameter-parameter PD nya nah kalau di plot kita lihat ya jadi awalnya tempat kedudukan akarnya itu kan tadi kita ulang ya awalnya itu saya gambar lagi ya saya gambar ulang kan tadi kita katakan ya tempat kedudukan akarnya itu yang tadi saya gambar kedudukan awalnya ini jadi ini kan 0 ya kemudian ini minus 2 ya kan kemudian yang disini kan minus 10 ya tadi kita jelaskan minus 10 nah tempat kedudukan akarnya kan disini kan sini ke bawah sini ke atas kemudian satunya yang ini ke sana nah karena ternyata tadi pool-pool yang diinginkan itu gak dilewati kan ada disini ya ternyata ya ada di minus 2 minus 4 ada disini sama disini ya maka dengan menggunakan metode root locus dia akan dipaksa ini root locusnya itu untuk melewati disini sehingga yang awalnya tadinya lurus ya sorry yang awalnya ini lurus lurus ini ke atas ya awalnya lurus kemudian ke bawah lurus ini ya sorry ini mestinya lurus nah ternyata langsung bisa belok belok melewati ini pool yang diinginkan nah ini dibelokkan itu menggunakan metode root locus sehingga sistemnya itu mengikuti yang diinginkan sehingga bisa dilihat disini ini padanannya hasil respon waktunya ya sekarang overshootnya apa namanya sekitar 5% dan waktunya tidak sampai satu detik ini 5,64 artinya tidak harus fix betul-betul satu yaitu sekitaran satu satu detik nah ini ini konsep desain kontrol klasik menggunakan root locus basisnya apa basisnya adalah menggunakan order 2 order 2 kenapa order 2 tadi ini sudah kita jelaskan dari sini nanti kita dapatkan C dan omega n omega n ketemu biasanya dengan C dan omega ketemu kita akan mendapatkan dua letak posisi pool disini dan disini selalu dia dua selalu dia dua karena tadi desainnya berdasarkan order 2 itulah sistem kalau menggunakan sistem konvensional basisnya adalah asumsinya desainnya itu berdasarkan sistem order 2 nah sekarang bagaimana kalau pool yang diinginkan itu tadi kan hanya dua kalau misalkan 3, 4, 5 pool yang diinginkan bisa lebih dari tidak hanya order 2 bisa jadi yang diinginkan ada 3 ada 4 ada 5 ada 6 posisi pool yang diinginkan itu bagaimana solusinya nah kalau menggunakan sistem kontrol konvensional itu tidak bisa lagi dilakukan karena itu perlu menggunakan metode kontrol yang lebih modern nah disini nanti kita akan menggunakan tidak fungsi alih tapi kita akan menggunakan yang dimaksud yang kita sudah belajar di minggu lalu yaitu model ruang ruang keadaan model apa ruang keadaan atau state space dengan state space tadi kita nanti akan mendesain pool placement letak daripada pool-pool yang kita inginkan tadi itu bisa lebih dari 2 bisa 3 bisa 4 bisa 5 bisa 10 pun tidak masalah 10 pool yang diinginkan letaknya kita bisa dengan menggunakan pool placement tadi kalau material konvensional kita hanya 2 saja hanya 2 saja dari spesifikasi performansi tadi daripada 5% dari 1 detik tadi itu nanti diterjemahkan ke dalam 2 saja 2 pool saja itu metode desain konvensional sekarang dengan menggunakan nanti menggunakan model ruang keadaan atau model state space yang kita pelajari sebelumnya yang model state space maka kita bisa mendesain pool-poolnya tadi itu bisa lebih dari 2 bisa lebih banyak lagi itulah disebut dengan sistem desain menggunakan pool placement jadi kalau kita lihat dari gambar sebelumnya posisi dari pool-pool order tinggi itu memiliki pengaruh yang sifindikan pada para pool system jadi kalau dilihat dari gambar sebelumnya di sini ini banyak pool-pool yang lain sebenarnya ini hanya satu di sini saja kalau pool-pool yang lain dilibatkan sistemnya akan mempengaruhi perilaku daripada sistem tapi sayang kemampuan desain kontrol konvensional tadi tidak mengatasi untuk pool-pool yang desain untuk pool yang order tinggi jadi karena itu kita perlu mencari solusi solusinya bagaimana agar bisa mendesain sistem untuk order tinggi maka kita nanti menggunakan metode ruang keadaan keadaan dengan metode pool placement atau bahasa nilisanya penempatan pool penempatan pool nah mari kita masuk ke metode pool placement jika diasumsikan semua variable state dapat diukur dapat diukur dan tersedia untuk umpan balik jadi kita sudah masuk ke variable state ingat model ruang keadaan itu ada persamaan keadaan atau persamaan state ada persamaan output kemudian di sana di variable di model itu ada namanya variable keadaan variable keadaan yang ek variable keadaan yang ek itu harus variable state nya state nya KHR recommendation za diukur harus bisa diukur dan harus bisa juga dikontrol karena itu harus controllable state nya harus controllable karena itu kita sebelumnya menghitung yaitu controllable controllability daripada state nya kalau tidak controllable jangan dilanjutkan tidak mungkin bisa dikontrol ya sudah, enggak usah menggunakan pol placement ataupun metode yang lain untuk mendesain sistem tersebut. Jadi syaratnya adalah state sheet-nya dari sistem itu adalah bisa dikontrol. Kontrol label. Nanti pol-pol tutupnya dapat ditempatkan pada lokasi yang diinginkan dengan kontrol state feedback melalui materi penguatan state feedback. Nah seperti apa ini nanti kita akan jelaskan. Oke ya, jadi kita jika kita memiliki pol-pol tertutup bisa jadi polnya S-nya sama dengan A1, A2, sampai sebanyak AN ya. Dengan memilih materi penguatan untuk feedback stick, kita dapat memeriksa sistem untuk memiliki pol-pol yang kita inginkan dengan syarat sistemnya state controllable sempurna. Jadi syarat ini, syarat awal ini ya, state-nya harus variable state-nya harus controllable. Ya, jadi karena itu kita harus hitung dulu controllability daripada matrik ya, matrik A-nya itu. Kalau ternyata enggak kotorable ya jangan, jangan dilanjutkan ya. Jangan dilanjutkan. Oke, kita lihat desainnya ya. Kalau kita melihat diagram block daripada model state-space, ini diagram block dari model state-space ya. Ini ada U, sistemnya, ada Y ya. Ini ada matrik B, ini ada matrik A, ini persamaan state-nya. Kemudian kalau di sini nanti menjadi persamaan output. Nah, menggunakan metode pool placement, kita akan menambahkan satu kontrol namanya kontrol K. Tambahkan kontrol K, kita tambahkan namanya state feedback, jadi state-nya diupan-balikkan, masukkan ke sini ya. Ini R adalah referensi. R adalah referensi. Adapun sistem kontrolnya nanti adalah U sama dengan min K. Nah, nanti R-nya ini bervariasi ya. Ada R-nya yang sama angkanya. Jadi, kadang-kadang referensinya itu tidak harus selalu angka tertentu, tapi kadang-kadang R-nya referensinya juga bisa nol. Jadi, kita akan lihat beberapa keadaan. Nah, ini kasus misalkan inputnya itu RT-nya sama dengan nol ya. Kalau RT-nya sama dengan nol, maka tadi itu R-nya langsung tidak dianggap tidak ada, langsung dia ini masuk minus K, langsung berhubung dengan U. Jadi, U di sini adalah minus K dikali-kali-kali. Jadi, U adalah minus K dikali-kali-kali. Nah, ini persamaan, model state-space-nya yang ini adalah persamaan state, yang bawah ini adalah persamaan output. Ini minggu lalu kita sudah belajar model ini. Nah, sekarang kita bagaimana mencari K ini untuk bisa mengontrol sistemnya agar dia bekerja sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mencari matri K? K. Jadi, metode pull placement tadi itu poinnya di sini adalah bagaimana cara mencari matri K di sini, yang disebut dengan state feedback. Oke, prosedurnya. Baik, prosedurnya pertama, kita harus memeriksa sistemnya. Apakah sistemnya controllable atau tidak? Kalau tidak controllable, ya sudah jangan lanjut. Kemudian, setelah kita mengetahui sistemnya controllable, maka kita mencari polonomial persamaan karakteristik dari matrik A. Jadi, matrik A polinomilnya atau agent value-nya itu adalah persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik itu apa? Persamaan karakteristik itu adalah pull-pull dari sistem. Pull-pull dari sistem. Tadi coba kita langsung sedikit. Nah, ini S0, S-2, S-10 disebut dengan persamaan karakteristik. Atau disebut dengan akar-akar persamaan karakteristik. Nah, persamaan karakteristiknya yang bawah ini sama dengan karakteristiknya yang menjadi persamaan karakteristik. Adapun pull-pullnya ini disebut dengan persamaan karakteristik. Karakteristik 0, minus 2, minus 10. Ini semua disebut dengan persamaan karakteristik. Atau, sorry, akar-akar persamaan karakteristik. Nah, karena itu nanti di sini, kalau dari fungsi alih, tadi kita tahu akar-akarnya ya, dengan melihat dari penyebutnya. Nah, kalau dari model state space, kita nanti mencari agent value daripada matrik A. Jadi, agent value-nya itu adalah akar-akar persamaan karakteristik. Kemudian setelah itu, kita menentukan matrik transformasi T. Nanti kita akan lihat seperti apa matriknya. Yang keempat, menentukan koefisien polinomial pull yang diinginkan. Nah, jadi ini yang membedakan dengan metode sebelumnya. Kalau metode konvensional, kita hanya berpaku pada C dan omega N, sehingga menghasilkan order 2. Ya, hanya order 2 saja yang dihasilkan. Tapi nanti kita dengan menggunakan model pull placement itu, kita bisa memberikan polinomial pull-pull yang diinginkan. Jadi, bisa lebih daripada 2 pull yang diinginkan. Mau berapa saja bisa. Mau berapa saja bisa, baru kemudian setelah itu, kita mencari yang dimaksud dengan menghitung matrik K dengan rumus. Rumus apa? Nanti kita akan jelaskan rumusnya. Ini prosedur pull placement. Oke, coba kita akan masuk satu per satu. Maka yang pertama adalah memeriksa controllability daripada state. Apakah state-nya bisa dikontrol atau tidak? Kalau tidak bisa dikontrol, ya sudah. Kalau tidak bisa dikontrol, berarti mau tidak mau, ya jangan lanjut. Apa yang kita susah-susah. Tidak bisa dikontrol, kita kemudian maksakan diri untuk bisa dikontrol. Jangan. Ingat, rumus matrik controllability, ya. Masih ingat, ya. Rumusnya, kalau kita ingat, ini kita harus mencari dulu matrik A dan B, ya. Dari model. Kemudian kita buat kolom pertama A, B. Kolom kedua A, B. Kolom ketiga dan seterusnya. Sampai kolom terakhirnya, A pangkat N-1 dikalikan dengan B, ya. A dan B itu apa? A dan B tadi matrik dari A itu matrik state, dan B itu adalah matrik input, ya. Dari persamaan state. Nah, ingat matrik sebelumnya, apa salah dikatakan controllable kalau ini matrik baru ini memiliki rank N atau mengandung N vektor kolom yang terbebas satu sama lain secara linear, ya. Kita sudah menjelaskan ya matrik sebelumnya, nanti silakan lihat. Kemudian langkah yang berikutnya adalah mencari persamaan karakteristik, ya, mencari persamaan karakteristik daripada sistemnya, ya. Nah, tadi itu bagaimana mencari persamaan karakteristik daripada sebuah model state space? Nah, caranya adalah mencari nilai agent-nya. Gimana cara mendapatkan nilai agent-nya ini? Ya, S dikalikan matrik identitas dikurangi A. Jadi, ambil matrik A, nanti kita akan mencari determinan daripada S I min A. Ini adalah matrik identitas. Setelah ini kita cari determinannya, kita akan mendapatkan persamaan ini, persamaan karakteristik. Nanti sama dengan 0, cari akar-akarnya, ketemulah nanti di sini akar-akarnya. Tetapi, yang nanti kita perlukan bukan akar-akarnya, tapi yang kita cari adalah ini, apa, koefisien polinomial daripada persamaan karakteristik. Hasil daripada ini ya. Nanti kita carinya A1 sampai AN ya, yang kita perlukan itu. Itu langkah yang kedua ya. Kemudian langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah menentukan matrik transformasi T. Jadi, matrik transformasi T itu matrik apa? Jadi, matrik transformasi T itu adalah matrik M dikalikan matrik W. Matrik M itu apa? Matrik M itu adalah matrik control label yang tadi kita dapatkan di awal. B, kolom pertama, kolom kedua AB, dan seterusnya. Kemudian kita membuat matrik W. Matrik W itu diambil dari polinomial persamaan karakteristik ya. Dari koefisien polinomial persamaan karakteristik yang kita dapatkan pada langkah kedua tadi ya. Langkah kedua tadi kan kita dapat ini A1, A2, dan seterusnya ya. Nah, dari sini kita akhirnya bisa mendapatkan ini apa namanya, polinomial atau koefisien polinomial dari persamaan karakteristik. Karanya itu taruh di sini. Karanya gimana? Ini sudah buat saja di sini ya. Tinggal kita lihat N-nya berapa. Kita masukkan. Kalau N-nya 2, 3, berarti kalau misalkan N-nya hanya 2, berarti kan di sini kita hanya mendapatkan A1, 1, 0, 1. Kalau A-nya, N-nya 2. Karena paling tinggi adalah N, N-1. Jadi 2 kurang 1, berarti sampai di sini aja kalau N-nya 2. Oke, nomor tiga sudah. Kemudian langkah yang keempat adalah menentukan koefisien polinomial pool yang diinginkan. Jadi kita sebenarnya itu ingin pool-poolnya di mana. Tadi kan sudah kita katakan ya, pool-poolnya ada di mana saja, berapa saja itu tidak masalah. Jadi ketika kita membuat, maka kita tinggal menaruh saja di sini pool-pool yang diinginkan tempatnya di mana saja. Pool-nya ada di mana saja, kemudian kita tinggal masukkan. Nanti kalau dimasukkan ke masing-masing rumus ini, ini pool-pool yang diinginkan, maka setelah itu, kalau kita kalikan, kita akan menjadikan, kita akan menjadikan suatu polinomial. Kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan suatu poli-polinomial. Dari sini, maka kita tahu koefisien-koefisien yang diinginkan di mana saja. Koefisien yang diinginkan di mana saja. Sinya, ini pool yang diinginkan, kalau di kiri berarti minus, kalau di kanan berarti plus. Ingat, minus mu 1, mu 2, sampai mu N itu adalah pool-pool yang diinginkan. Kalau dia di kiri minus, kalau di kanan dia adalah plus. Tinggal memasukkan. Tinggal kalau yang, pastinya kita akan pilih minus, karena kalau plus, dia sebenarnya tidak akan stabil. Jadi kita pilih minus, minus 2, minus 3, minus 4, dan seluruhnya nanti kita dapat, angka itu kita masukkan, kita dapat polinomialnya. Jadi, tidak terbatas order 2, seperti konvensional. Jadi dengan ini kita bisa dapat order banyak. Nah, dari sini akhirnya yang kita lakukan, nomor 5 adalah menghitung matrika dengan rumus. Jadi matrikanya itu, bagaimana cara matrika? Ini ada kolom 1, kolom 2, dan seterusnya. Kolom pertama itu adalah alpha, ini alpha N, itu adalah polinomial pool yang diinginkan, koefisiennya. Ada pun AN adalah koefisien polinomial bersama karakteristrik. Ingat alpha yang diinginkan, AN adalah persama karakteristriknya, polinomial persama karakteristriknya. Itu dikurangkan. Terus, sampai tergantung daripada ordernya berapa, dikalikan dengan inverse daripada matrik T. Matrik T tadi, matrik M dikalikan matrik W, tadi kita sudah dapatkan. Nah, akhirnya kita dapat nilai K ini. Nah, sudah. Berarti sudah selesai. Kita dapat K itu nanti yang disebut dengan state feedback. Ya, itu sederhana metode puluh plus minyam caranya. Sekarang coba kita masuk contoh ya. Nah, misalnya ini kita memiliki persamaan state ya. Persamaan state-nya x dot sama dengan ax tambah bu ya. Kemudian dari sini kita dapat persamaan state ini, maka yang harus kita lakukan apa sekarang? Yang harus kita lakukan adalah mencari A. Ini sudah diketahui rumusnya ya. A-nya sekian, B-nya sekian. Maka tentukan sistem kontrol feedback state U sama dengan minus kx, artinya kita harus mencari K. Jika diinginkan pol-pol tertutupnya adalah ini. Jadi pol-nya minus 2 tambah C4, minus 2 minus C4, dan minus 10. Ini pol-pol yang diinginkan Anda tiga. Kalau tadi menggunakan metode konvensional, kita bisa keluar dua. Kalau dengan metode ini, kita bisa keluar, bisa banyak, bisa banyak pool, serai yang diinginkan berapa. Oke, baik. Ini yang diinginkan. Ini matrik A-nya, ini matrik B-nya. Berarti kita coba langkah pertama. Memeriksa apakah sistemnya kontrolabel atau tidak. Maka kita lihat di sini M-nya adalah B, A, B, A kuadrat B. Karena di order tiga, ketemulah di sini. Nah, dari sini kita cari determinannya. Kita cari determinannya. Ternyata minus 1, tidak 0. Kalau 0 itu sudah pasti, dia nanti akan singular. Artinya dia sudah tidak kontrolabel. Kemudian kita pastikan bahwasannya dia tidak 0. Itu di sini determinannya adalah minus 1. Kemudian kita lihat apakah kolom 1 dengan kolom 2 saling berhubungan, tidak. Kolom 1 dengan ini tidak ada hubungannya. Tidak 2 kalinya, tidak setengahnya. Kolom 1, kolom 2 tidak setengahnya. Kolom 1, tidak seperkalinya atau berapanya, tidak ada hubungannya. Maka kita anggap rank-nya adalah full, yaitu rank-nya 3. Sesuai dengan pangkat terhubungi. Rang-nya 3. Karena itu dia kontrolabel. Kemudian langkah yang kedua, menentukan polynomial coefficient, polynomial persamaan karakteristik. Dari sini kita akan dapatkan A tadi ya, SI minus A determinannya. Menggunakan rumus determinan, kita akan mendapatkan S pangkat 3 tambah sekian, tambah sekian, sama dengan 1. Nah, akhirnya kalau kita lihat di sini, kita samakan dengan rumus polynomial-nya, S pangkat 3, AS 1S, S kawadrat, A 2S, tambah A 3, sama dengan 0. Maka kita dapatkan, kita padankan O, A1-nya 6, A2-nya 5, A3-nya 1. Ini kita simpan ya, jadi yang ini kita simpan, oke, kita sudah mendapatkan data ini ya, dan kita bisa lanjutkan. Oke, langkah yang ketiga, menentukan coefficient polynomial polar tutup yang diinginkan. Yang diinginkan di mana? Tadi kan ada 3 ya, 3 ini yang diinginkan, kita tinggal masukkan ya, tadi minus 2 tambah C4, minus 2, minus C4, minus 10 ya, kita masukkan, maka kita kalikan semua, kita dapatkan ini. ternyata dari sini, kita dapatkan A1-nya 14, A2-nya 60, A3-nya 200 ya. Menentukan matrik transformasi T, ya, kita cari matrik transformasi T ya, kita hitung, matrik transformasi T, ini adalah M, ya tadi, ini adalah W, ya ini adalah W, W-nya tadi ingat ya, M dikalikan W, M dikalikan W ketemu T-nya adalah matrik identitas ya, berarti matrik identitas itu sama dengan 1, kalau di non-matrik ya, jadi T-nya sama dengan matrik identitas, disinvestasi tetap saja. Nah, dari sini, akhirnya kita dapatkan, kita menghitung K, kita dapatkan, K-nya A3-alpha 3 yang diinginkan, koefisien pol yang diinginkan, dikurangin dengan persamaan karakteristik. Masing-masingnya, kolom-kolomnya dicari, 20-1, 60-5, 42-6, ketemulah K-nya, 199, 55, dan 8. Jadi, K-nya adalah vektor satu kali tiga. Nah, sudah selesai ini. Ini nilai keanian. Bro, itu ada metode yang pertama. Semoga jelas ya. Nah, ini kita rekam, nanti bisa dilihat ulang ya di YouTube, karena nanti kita kasih tugas ke jendelaan semua ya, untuk melakukan beberapa soal. Itu metode yang pertama ya, caranya. Ada lima tahap ya, ada lima tahap yang perlu sama melakukan, menentukan apakah sistemnya kontrol label atau tidak, state kontrol label atau tidak. Yang kedua, mencari polenomial dari persamaan karakteristiknya. Yang ketiga, mencari matrik T, atau boleh mencari dulu polenomial dari polen yang diinginkan, baru kemudian mencari matrik T, yaitu M x W, M adalah matrik dari kontrol label, W adalah matrik khusus, yang tadi ada caranya, diambil dari koefisien dari polen bersamaan karakteristik, dan yang terakhir adalah mencari matrik K-nya ya. Itu metode yang pertama. Ada metode yang lain, yang disebut dengan metode Ackermann ya, metode Ackermann. Jadi nilai K-nya itu bisa dicari dengan metode yang lain, yang disebut dengan metode Ackermann ya, dengan menggunakan apa? Metode Ackermann. Jadi jika diketahui persamaan state-nya X dot sama dengan A X plus B U, dan dicari semua kontrolnya, yaitu U sama dengan minus K X, maka K-nya ini bisa dicari dengan apa? K-nya ini bisa dicari langsung dengan rumus ini. 0-0-0-0-0-1, tergantung daripada apa, ini matrik, banyaknya matrik daripada kolom yang ada di matrik control level. Ini matrik control level, B kalikan A, ini kolom pertama B, A, B, dan seterusnya, diinvestkan, ini dikalikan, ini dikalikan inverse, daripada matrik control level, dikalikan dengan, ini matrik transisi, C, A. Nah, P atau C ini bacanya. Ini rumusnya apa? Rumusnya adalah, A ini adalah matrik state, A pangkat N ditambah dengan alpha 1, alpha 1 itu apa? Alpha 1 adalah komponen pool yang diinginkan. Alpha 1 adalah komponen pool yang diinginkan. A pangkat minus 1, kemudian sampai alpha N minus 1, kalikan A sampai alpha N. Jadi, ini lebih straight forward istilahnya, lebih direct, lebih langsung, setahapannya tidak sebanyak tadi. Kita sudah tahu, mencari matrik control level, kemudian ini tetap mencari polinomial pool-pool yang diinginkan, kemudian tinggal mencari matrik ini, dikalikan dengan matrik control level, dikalikan dengan ini, sudah ketemukannya. Sebagai contoh ini, kita persamaan street-nya ini, ketemu A-nya ini, B-nya ini, ini yang boleh diinginkan, seperti tadi, maka langkah pertama dengan menggunakan metode Eckerman, kita mencari koefisien polinomial loop tertutup yang diinginkan. Ini kita kalikan dulu, yang diinginkan ketemu polinomialnya, kita cari ketemu alpha 1, alpha 2, alpha 3. Yang kedua adalah mencari matrik ini, matrik, prasisi matrik ini, kita carikan, ini rumus umumnya, kemudian kita lihat, dia order 3, pangkat 3, 14 A2, ini dari sini kan ketemu ini 14, dari sini ketemu 60, dari sini ketemu 200. Setelah itu, kita dapat akhirnya ketemu nilainya ini. Ketemu nilainya ini, setelah itu, kita menghitung matrik control level, ketemu nilainya ini, tinggal kita langsung mencarikannya, 0,001, kalikan matrik control level, dikalikan dengan matrik tadi, yang matrik transisi yang kita dapatkan, ketemu nilainya langsung angkanya. Jadi, lebih langsung, lebih tidak selumit lagi. Terserah mau pakai yang mana, metodonya, sama saja, karena juga hasilnya sama saja. Kita juga bisa menggunakan pemrograman, software, Anda bisa menggunakan MATLAB, bisa, karena mungkin kita coba berkasis free, kita bisa menggunakan Python di Google Colab, di Google Colab, kita bisa menggunakannya dengan cara meng-install dulu library control, ini dengan kode ini, kemudian kita import semua yang ada di library control, kita cari masukkan matrik A-nya, kita masukkan matrik B-nya, design poll ini adalah poll-poll yang diinginkan tadi, kita langsung masukkan K sama dengan aker, ketemu A, B, akerment ini, maka kita dapat angkanya, ya langsung ya. Kemudian ini metode yang tadi, metode akerment, nah ini metode yang non-akerment, menggunakan metode yang pertama tadi, ini metode akerment yang kedua ya, sama, ini kita tinggal menggunakan place ya, A, B, design poll, sama, nanti kita dapatkan angkanya. Kalau menggunakan software ya, kita enggak terlalu pusing ya, tadi kalau menggunakan analitis ya, hitung-hitungan, ya lumayan ya, lumayan yang harus dilakukan. Kemudian, ini kita bisa juga melakukan simulasi ya, ini jika sistemnya sebelumnya memiliki nilai awal ini, jadi dengan menggunakan Python, kita juga bisa melakukan simulasi ya, ini tadi, kalau di sini ini kan hanya mencari K-nya saja. Nah, terus kalau ketemukan, terus diapakan Pak? Kan gitu ya, setelah ketemukan, diapakan ya, dilihat, disimulasikan ya. Kita simulasikan, misalkan nilai awalnya, X0, 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 enggak ada nilai awal, jadi U-nya dianggap 0, sehingga sistemnya menjadi ini ya, kita masukkan nilai awal, jadi X0 sama dengan A min BK dikalikan dengan X, kalau nilai awalnya 100, maka dari situ kita akan mendapatkan ini ya, X0 sama dengan A min BK dikalikan X ditambah dengan IU, itu adalah matrik identitas. Kemudian Y-nya adalah X ditambah dengan IU. Nah ini kita bisa simulasikan ya, kita bisa simulasikan ketemu A-nya, ketemu B-nya, ketemu matrik K-nya ya, jadi kemudian X ini nilai awalnya, kita balikkan nilai awal, kemudian kita buat matrik identitas, tadi ada IN ya, matrik identitas, kemudian setelah itu kita buat sistemnya yang baru, menggunakan SS ini, A-B transpose ya ini ya, dari ini, ya ini, ya kita membuat ini, awalnya ini kita ganti dengan ini ya, ini dapat dari mana Pak, ini setelah kita masukkan K ya, setelah kita masukkan K, ke persamaan setit jadinya ini ya, kemudian kita masukkan ini, rumus yang baru ini, ini ketemu ini, kemudian kita lakukan initial response, kita cari T dan X out-nya, kemudian dari situ kita berikan masing-masingnya, X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa, setelah itu kita plot ya, setelah itu kita plot, maka kita mendapatkan ini ya, nah ini state X1, state X2, jadi targetnya kan semuanya 0 ya, targetnya kan semuanya 0, karena inputnya kan 0 ya, jadi semua state nanti diusahakan menjadi 0 semua ya, dari sini kita 0 semua, nah ini ketemu, sudah sesuai dengan yang diinginkan, ya ini untuk kasus, tadi R-nya sama dengan 0, nah sekarang, misalkan kita melihat kasus, kalau R-nya tidak sama dengan 0, bagaimana ya, berarti di sini ya, kalau tarif sama dengan 0, tadi kan ini langsung step feedback-nya yang langsung di sini ya, kalau ini R-nya itu tidak sama dengan 0, referensinya ya, misalkan ada kecepatan tertentu, apa tertentu, maka di sini kita tambahkan satu parameter namanya K1 ya, K1 di sini, kalau sebelumnya di sini, di dalam sini semua K1, K1-nya sekarang kita taruh di sini ya, kemudian kita cari sinyal kontrol U-nya, kalau U-nya tadi yang biasa R-nya 0, itu adalah U-KX, maka di sini dia menjadi apa, U-KX tambah K1R, ya dari sini ya, dari rumus ini, bersamaan sini kita akan mendapatkan, rumusnya adalah minus KX tambah K1R, jadi ujung-ujungnya, rumus K-nya tetap sama sih, inting-intingnya, rumus K-nya kalau kita lihat, jadi rumus K-nya itu akhirnya sama, saya menunggu ya, oke, kita lihat kembali di sini ya, jadi dari sini kita dapatkan ini. Nah, kemudian kalau sekarang kita ingin mesimulasikan, maka kita ganti U-nya dengan R-KR, kalau bisa Pak R-KR ya ini, kembali ke sini, ini kan R, ini ke sini kan K ya, jadi bisa nanti, apa namanya, kontrol U-nya di sini ini adalah R-KR, ini R-1, apa namanya, K-1 di sini ya, kemudian di sini K yang hasil daripada, nanti yang kita dapatkan menggunakan state feedback tadi, rumus state feedback. Ya, kita kembali, jadi kita mendapatkan state persamaan yang baru ya, dari gambar tadi, awalnya kan X dot sama dengan AX plus BO ya, maka kita kemudian ganti U-nya, U-nya kita ganti dengan ini, R-KR, akhirnya kita dapatkan A-BKX ditambah BK1R, ya setelah kita memasukkan nilai ini. K-nya berapa K-nya ini? Nah, kita dapatkan persamaan yang baru. Oke, ini sudah masuk tugas ya, sudah masuk tugas, jadi kalau kita lihat ini tugasnya apa ya, fungsi alat sistemnya ini, diinginkan pol-polnya ini, sistem tersebut diberi masyarakat setiap, soal satu bagaimana, bagaimanakah desain sistem kontrolnya. Jadi ini tugas desain pol-pol-pol dengan menggunakan biton. Yang kedua, fungsi alat di atas dapat diubah ke bentuk economic control level, sehingga sehingga kontrol U-nya menjadi ini. Oke, terus soal dua, oh ini soal satu, oh ini bantuan ya, ini bantuan ya, soal satu, jadi nanti setelah ini ya, Anda mengerjakan tugas, soal satu ini, fungsi alatnya ini, kemudian pol-pol yang diinginkan ini, sistem tersebut diberi masukan Uniscape. Bagaimanakah desain sistem kontrolnya ya, menggunakan pol placement ya, menggunakan pol placement ya, ini menggunakan pol placement. ini berarti sudah dimudahkan sama lainnya, dibantu mencari nilai A-nya. Sudah A-nya sudah ketemu, B-nya ketemu, C-nya ketemu ya. Sudah ketemu, A-nya ketemu, B-nya ketemu, C-nya sudah ketemu. Berarti dimudahkan. Kemudian setelah itu, U-nya ini ketemunya lah, K-nya, K-nya, K-1, K-2, dan K-3 ya. Nah ini tadi soalnya ini ya, diantar nanti menggunakan pol placement ya, menggunakan pol placement dan diselesaikan dengan biton ya. Berarti enak ya, enggak usah ngitung ya. Enggak usah ngitung. Oke, kemudian soal nomor dua, tentukan nilai IK dengan dua cara, yaitu metode agreement secara analitik, yaitu ngitung-ngitungan, dan secara software menggunakan biton. Ini saya coba lagi. Nanti akan didapatkan K-nya sekian. Respon istilahnya diperoleh dengan memasukkan nilai K- ini ke dalam persamaan stage space asal. Nilai K-nya nanti dimasukkan ke sini. Kemudian setelah itu, ketemu persamaan stage space barunya ini. Setelah itu stage space barunya menjadi ini. Oke, soal nomor tiga, plot response system baru menggunakan biton. Oke, plot response system baru menggunakan biton. Jadi ini sepertinya memang tugas untuk yang banyak, yang ini ya, sesuai dengan R-nya. Nah, R-nya itu tidak sama dengan nol ya. Tapi mungkin untuk tahap awal dulu, biar mudah, coba ini aja dulu dihitung ya. Menggunakan metode biasa aja dulu. Kalau punya fungsi alih ini, kemudian pol-pol yang diinginkan ini, menggunakan metode pol placement tadi, hitung-hitungan manual ya. kira-kira hasilnya seperti apa. K-nya ketemu berapa ya. Ini habis ini silahkan anda cari ya. Ini sudah kita pandu ya, kita berikan A-nya apa, B-nya apa, tinggal nanti mencari K-nya ketemu ya. Kemudian yang kedua tadi, metode Eckerman ya. Metode Eckerman, jadi kasusnya sama, tetap yang tadi. Ya, dengan menggunakan metode Eckerman, kita sebenarnya dapat angka. Ini sudah diberitahu kuncinya ya. Tapi sampe harus hitung ya. Kalau bisa dapat begini. Kalau yang tadi ini menggunakan metode biasa, menggunakan metode yang non-Eckerman, kemudian soal nomor dua, diminta menggunakan metode Eckerman. Kalau setelah itu disuruh ngecek, menggunakan Python. Sama enggak ya, menggunakan Python. Jadi di situ. Kemudian kalau sudah selesai, kalau sudah selesai, maka dibuat simulasinya ya, menggunakan Python, simulasinya menggunakan Python. Mungkin untuk simulasi, bisa nanti aja ya, waktunya satu minggu ya, bisa kerjakan di rumah saja. Tapi yang kerjakan di kelas, ini itu hitungan manual dulu ya. Hitungan manual, jadi ini manual menggunakan ini ya, untuk pole placement, dengan metode satu, kemudian manual kedua, menggunakan wadah-wadah Eckerman. Ada pun untuk keperluan simulasi, mungkin nanti menyusul di luar kelas saja. Ini mungkin yang bisa saya sampai-sampaikan untuk materi ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, langsung dikerjakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan untuk langsung mengerjakan. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.